Hai guys welcome to explain will dan disini dan kali ini kita mau ngecek projeknya dari opi patch guys ya kita udah lama nggak nge-review game nft gini guys Nah sekarang kita mau nge-review yang game gratis-gratis aja guys ya karena opi patch ini adalah game gratis yang nanti akan rilis di akhir tahunnya guys ya Oke kita cek dulu ke websitenya dia baru rebranding website dan juga baru menambahkan trailer barunya guys ya untuk gambaran kita cek dululah trailernya ini seperti apa ya guys ya Oke trailernya dia ngarahin ke YouTube ya dia punya YouTube YouTube sendiri rupanya nih opi patch kalian boleh subscribe aja guys ya hai 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 Terima kasih telah menonton 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 dan central lines dan sandbox ini ya kemudian di kuartal dua ada lensel profession and player housing nah ini ada pro-league turnamen dan prize pool guys ya lalu di akhir 25 ada item creation guild battles guys ya kalau kalau kita ke 2025 nah ini tadi ya full release of game in metaverse targetnya 2025 itu bisa VR ya guys ya PR support beta release full release of game in selected game engine lalu kalau kita lihat timnya nah ini mereka dox mereka memasangkan foto asli sini guys ya tapi ini juga bukan jaminan jadi please do your own research tab tapi karena ini game gratis kayaknya enggak perlu riset-riset sekali guys ya tinggal buka opi patch kalau tertarik main game ini ya silahkan kita cek sedikit frekuensi ask question-nya apa itu opi patch ya tadi game kemudian is opi patch free to play yes tidak ada pembayaran dibutuhkan untuk memainkan gamenya kemudian how do I earn playing opi patch bagaimana kita bisa menghasilkan duit dari opi first pertama opi token bisa di earning melalui playing the arcade battle explore the dungeon dan membeli item kemudian menjualnya lagi nah ini kalau gamenya udah rilis gejah kemudian kau bisa berit melatih dan kostumisasi karakter dan menjual mereka di marketplace tapi balik lagi kalau memang demanda tinggi memang player banyak player exciting demanda tinggi ya bisa aja jualan dari situ guys ya tapi kalau sepi ya susah laku juga sih apakah kita perlu crypto Wallet untuk main tidak kita hanya memerlukan crypto Wallet kalau kita itu mau minting nft atau mau withdrawal penghasilan guys ya tapi kalau sebagai free player yang cuma main-main doang itu kayaknya enggak perlu kali lah pengetahuan tentang crypto atau kripto-kripto wallet apakah kita perlu pengertian tentang crypto atau nst untuk main enggak karena nanti akan ada guide di dalam yang bisa kita ikutin guys ya jadi ini main sambil belajar tentang nft ya guys ya kapan dirilis kuartal 4 2022 kita balik lagi ke atas dan sekarang kita mau cek ke bagian minigame ya guys ya oke karena gamenya memang belum bisa kita coba cuman dikasih trailer doang alpha test juga nggak ada nah kita coba main minigame aja dulu guys ya oke kita coba pilih yang ini dan ya kita diarahkan ke platform minigame guys ya ini ini ada syarat-syaratnya guys pertama kita harus daftar dulu setelah daftar kita itu yang mendapatkan reward token governance OPPAD adalah orang-orang dengan top 50 guys ya top 50 dari game favorit kita kita perlu mendaftar kemudian submit your high score and earn token daftar main high score kita kita submit dan kalau kita masuk top 50 player kita akan mendapatkan reward OPPAD governance token di full launch nanti di kuartal 4 2022 kami akan mempunyai 50 minigames yang bisa dimainkan dan bisa menghasilkan OPPAD token guys ya dari sini penjelasannya memang ya belum ada daftar apa-apa belum ada invest apa-apa kalau playing minigamesnya aja dia menjanjikan ini tadi guys ya 50 minigames yang bisa dipakai buat main dan menghasilkan OPPAD token cara daftar Bagaimana gampang login atau register disini guys ya udah habis tuh kalian udah daftar nggak susah dan coba mainkan minigamenya jadi ini memang kalian yang suka game kompetitif ini kayaknya nggak cocok guys ya tapi kalau memang yang santuy-santuy sukanya game-game praktis dan mini-minigames bisa jadi pilihan ya guys ya ini kita coba main yang mana ya yang ini ya Dratty Destruction deh Oh ini pesawat pesawatan fullscreen dulu lah fullscreen alalah ya mati dong X-score 110 kecoh ulang jadi minigame-minigame tuh yang kayak gini ya guys ya cuman pilihannya ada banyak sih waduh tuh mati tuh mati kenapa juga nggak tahu nih bintang X-score 1357 coba keluar minigames dan ini masih banyak lagi guys ya minigames-minigames yang kalian coba lama atau cocok baru bisa mau ngejar top leader tapi kalau nggak cocok ya udah skip aja untuk cek perkembangan project ini kalian bisa ke Twitter aja ada di opi patch nah di follow aja opi patch kalau kepo dengan game ini dan dia juga ada di Scott nya nanti link di Scott nya akan aku taruh di box deskripsi ya guys ya Oke itu aja buat video kali ini silahkan di-like kalau kalau suka videonya di-like aja kalau enggak suka dan kita jumpa lagi di video berikutnya sia